Diduga tidak terima diejek oleh temannya, akhirnya AP 13 tahun warga kecamatan kota Bujonegoro membacok temannya dengan menggunakan parang. Tepat mengenai KKAF 15 tahun di Stadion Lieutenant Sudirman Bujonegoro minggu 15 Mei pukul setengah sebelas siang. Kepala Unit Reskrim Polsek Kota Bujonegoro, Ibda Sena Susanto menjelaskan, Koronologi berawal Jumat 13 Mei sekitar pukul 1 siang, korban bersama teman-temannya sedang ngopi di warung depan Stadion Bujonegoro. Selan beberapa menit, pelaku datang di warung bersama korban, yang kemudian korban meminta pijat kepada pelaku, lalu pelaku memijat korban. Setelah itu, sandal milik korban disembunyikan dan korban marah dan memukul pelaku. Lebih lanjut, pada 15 Mei sekitar pukul 10 pagi, korban sedang ngopi di warung yang ada di depan Stadion Bujonegoro. Tidak lama kemudian, pelaku datang ke warung tersebut dengan tujuan untuk gabung ngopi. Namun, justru korban yang mengajak pelaku untuk berkelahi. Selanjutnya, pelaku lari ke penjual es degan dan mengambil satu bilah parang. Kemudian pelaku kembali ke warung tersebut dan membacok korban dan mengenai kaki sebelah kanan. Dari pembacokan tersebut, korban mengalami luka robek pada telapak kaki bagian jari telunjuk dan jempol kaki kanan. Kemudian, pelaku berhasil diamankan oleh sekuriti yang berjaga di stadion bersama dengan warga. Dan selanjutnya, pelaku diamankan di polsek Bujonegoro kota. Usut punya usut, pelaku diduga mengalami gangguan kejiwaan. Dan pelaku pernah mencoba mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari atas jembatan selama tiga kali. Saat ini pelaku dibawa ke Resudia Sonsodoro Jati Kusumo untuk dilakukan pemeriksaan kejiwaan. Ini terkait dengan peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, yang dilakukan oleh HP terhadap AM. Bagaimana untuk pelaku AM itu umur 13, sedangkan untuk AM berumur 15. Berawal dari pada hari Jumat. Setelah Jumatan, si korban itu canggelan diwarung kopi. Kemudian, saat kemudian pelaku datang dengan bersengkeramah, kemudian si korban itu minta dipijit. Setelah dipijit, sendok guru, sandal si korban itu disimpan oleh pelaku. Di situ terjadi cekcok, kemudian dipukul oleh si korban. Yang kemudian, saat kemudian, si korban menyiram pakai kuah basuh. Dari situ dibalas dengan diludai oleh pelaku. Dari situ pelaku pulang, pada hari Minggu jam 10, itu korban sama teman-temannya campur juga di tempat yang sama. Beda lama kemudian, si pelaku datang, terus dari situ si korban itu menyampaikan, Ayo, kamu pakai jatuh tajam benduh, silakan. Akhirnya si pelaku lari ke tempat penjual es tegan, mengambil jatuh tajam tersebut. Kemudian, dari situlah si pelaku langsung melakukan perbuatan tersebut. Jadi, pada awalnya dipakai punggung pesonya mengenai punggung si korban, tapi karena terjatuh, sehingga berupaya untuk melakukan perawanan, perlawanan. Dan akhirnya si pelaku melakukan pembacukan pada arah kaki, sehingga mengakibatkan luka yang katasurnya terlalu luka terbuka. Yang menurut saat ini, baik dari korban, yaitu di Rumah Sakit Umum untuk menjalankan medis, kemudian untuk pelaku itu karena awalnya, awal bulan tahun 2002-2002 itu pernah melakukan perbuatan, perbeban bunuh diri tiga kali, sehingga ada rusukan untuk diobservasi ke Rumah Sakit. Terima kasih telah menonton!